Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Para pejabat dan aparatur sipil negara diimbau untuk tidak menggunakan gas LPG 3 kg. Pasalnya penggunaan gas LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin. Persoalan gas LPG 3 kg yang mengalami kelangkaan pasca Ramadan menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya dari kalangan anggota DPRD Rejang Lebong. Ketua Komisi 2 DPRD Rejang Lebong, Wahono menerangkan penggunaan gas bersubsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu. Karena itu, politisi Partai Golkar tersebut mengimbau seluruh pejabat dan jajaran ASN tidak menggunakannya, termasuk para anggota Dewan yang menjabat. Wahono menambahkan, berdasarkan hasil hiring bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perwakilan Pertamina, Pasokan gas 3 kg di Rejang Lebong masih relatif normal. Diduga kuat, kelangkaan gas yang terjadi saat ini merupakan imbas dari kepanikan masyarakat yang disebabkan peningkatan penggunaan selama Ramadan. Dari Rejang Lebong, kontributor TVRI Bengkulu, Najmi Manar, melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Sampai rekomunity. Terima kasih.